ini pas posisinya di jantung ibukota Kecamatan Pak tapi harus berhati-hati soalnya banyak sekali seperti ini teman-teman dari bawah bendungan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman Nah kali ini saya berada di persawaan ini tepatnya di Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi teman-teman dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalanan sini sampai Waduk Kedung Bendoh ya teman-teman yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Kaserman Kabupaten Ngawi juga jadi saya mulai dari sini dari sawah sini Desa Munggut dan ini suasananya jam setengah 7 pagi teman-teman ini meruput mencari suasana yang satu yang sangat sejuk jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini Hai dan ini mengarah ke selatan teman-teman ke arah jalan raya nah ini dari depan ada mesin dos atau blower masih pakai tenaga manusia teman-teman ini ada pertigaan blok kiri arah perdesaan belum pernah saya vlog teman-teman itu nah ini depan ada SD Munggut satu dan sebelah kanan itu ada gang Desa Munggut itu bisa sampai di Desa Tanjung Sari teman-teman dan saya pernah nge-vlog ke situ Desa Munggut buat teman-teman yang kepo sama Desa Munggut bisa lihat di video saya yang sebelumnya dan ini saya mengarah ke timur ini jalan raya ngawi caroban ya teman-teman tepatnya ini di Kecamatan teman-teman pades jalannya sudah bagus ini halus sebenarnya waduk Kedongbendo itu pernah saya vlog 7 bulan lalu kalau nggak salah teman-teman waktu video awal-awal saya itu pernah kesana waktu itu musim kemarau airnya hampir habis sekarang ini di penghujung musim penghujan ini jadi seperti apa kondisi airnya apakah masih full mencep-mencep kita lihat bersama-sama soalnya saya dari 7 bulan lalu itu ya belum pernah main kesana lagi teman-teman Hai nah ini sebelah kanan ada fokus mas padas warnanya hijau krem dan sebelah kanan ini ada polsek padas Hai ada bang BRI juga sebelah kanan Hai nah ini depan mau ini pas posisinya di jantung ibu kota Kecamatan padas ya teman-teman sebelah kiri ini ada pasar pasar padas Oh ini pasarannya berarti tidak setiap hari teman-teman pasar pada situ kok sepi sekali ternyata ini ada pertigaan saya mau belok kiri teman-teman ke arah desa pacing Hai tuh lurus ke arah caroban ke arah Karangjati Surabaya teman-teman kita belok kiri ini mengarah ke arah utara Hai jalannya bagus ya teman-teman ini sampai kedung bendo itu semuanya jalannya corcoran kebanyakan itu Hai yang dulunya sangat parah sekali jalur sini teman-teman ke arah waduk kedung bendo sampai desa gunung sarinya itu sekarang itu sudah maju desa gunung sarinya jalannya sudah bagus-bagus semua nanti insya Allah saya habis nge-vlog jalur ini dari sini sampai kedung bendo nanti saya vlog sendiri desa gunung sarinya teman-teman nanti saya pengen memutari waduk kedung bendo Hai untuk melihat suasana pedesan di sekitar waduk kedung bendo jadi untuk teman-teman yang penasaran nanti bisa lihat di video saya yang selanjutnya Hai nah ini melintasi desa pacing teman-teman Samatan Padas Kabupaten Ngawi Hai suasananya sangat hanyap ini masih adem hehehe soalnya masih berembun sedikit Hai buat teman-teman yang rumahnya disini desa pacing Samatan Padas seperti ini teman-teman suasananya desa pacing tapi saya tidak melewati gang-gangnya ya teman-teman Hai nanti suatu saat nanti saya vlog sendiri untuk suasana pedesaan di desa pacing dan saya itu pengen mengeksplorasi suasana pedesaan-pedesaan di Kabupaten Ngawi teman-teman jalur antar kecamatan ataupun pedesaan hehehe nah ini sebelah kanan sebelah kiri maksud saya ada kantor kepala desa pacing sebelah kirinya ini ada SD nih SDN pacing dua berarti yang pacing satu itu yang sebelah kanan tadi teman-teman saya tidak sempat ngomong soalnya sudah kebanyakan ngomong hehehe ada perempatan ini belok kiri kearah camatan kaserman teman-teman belok kanan ke arah desa Ndero atau waduk pondok itu tadi jalannya ditutup soalnya ada perbaikan jembatan Hai jadi buat teman-teman semua yang lagi merantau jauh disana di dalam ataupun di luar negeri khususnya untuk warga Ngawi dan sekitarnya Hai semoga bisa terhibur dengan konten-konten sederhana saya ini Hai menyelusuri jalur pedesaan-pedesaan seperti ini teman-teman semoga bisa mengobati rasa rindu kampung kalian Hai walaupun bukan kampung kalian tapi kalau melihat suasana pedesaan itu kalau lagi merantau pasti bisa terobati sekali dan ini suasananya menghadap ke utara ya teman-teman semu-semu ke timur ini makanya silau-silos gimana gitu hehehe dan ini jalannya sudah bagus buat teman-teman yang dulu pernah lewat sini jalannya masih hancur asfal hancur sekarang sudah cor-coran semua teman-teman ini kurang lebih ya 10 tahun ke depan itu belum mungkin ini hancur lebur hehehe kalau jalan cor-coran itu kadang ya kuat sekali kalau tanahnya itu enggak labil bawahnya ini sebelah kiri ada makam ini melewati desa apa saya sudah enggak hafal teman-teman kayaknya ini masih desa paceng ini tapi dusunnya apa saya enggak hafal teman-teman jadi tidak bisa menjelaskan semuanya ya maafkan saya ini ada jembatan ini jembatannya baru ini baru direnovasi kurang lebih setahun yang lalu lebih dua tahun yang lalu kayaknya teman-teman baru di update nah ini ada pertigaan ini jalur ke tambang galian C ya teman-teman buat galian C dari arah pada paceng itu ngambilnya disini tadi belok kiri ke arah camatan kaserman itu tadi belok kiri sampai kecamatan kaserman teman-teman bisa sampai jalan raya juga nah disini tuh banyak sekali yang berprofesi sebagai pengrajin tungku atau pawon teman-teman pawon yang dari pada situ loh itu terbuat dari sini nah ini sebelah kanan di emperan ini ada tungku belum dibakar itu kayaknya soalnya disini tuh terkenalnya padasnya itu kayaknya padat teman-teman tidak gampang pecah makanya dibuat pawon-pawan seperti itu buat buat masak zaman dulu masih banyak pakai seperti itu ya teman-teman bahan bakarnya kayu jadi disini tuh banyak gua gua seperti itu teman-teman gua gua para pengrajin pawon-pawan itu soalnya itu buat-buatnya juga di dalam tanah itu menggerongi tanah-tanah pokoknya ngomongnya campur aduk ya teman-teman yang penting matok ini sebelah kanan ada emparan lahan ini teman-teman tapi jatinya sudah ditebang kelihatan gersang sekali jagungnya juga sudah panen nah ini jalannya aspalan campur-campur ya ini nah ini depan ada tugu teman-teman sebelah kiri masuk desa gunung sari kecamatan kaserman kabupaten ngawi berarti yang sebelah kiri itu kecamatannya kaserman teman-teman bentar saya mau cek kamera dulu mati apa enggak oh enggak teman-teman ini saya koneksi HP ini soalnya beberapa waktu lalu itu kalau ngevok mati-mati sendiri tidak ada tanda-tandanya tanda-tandanya itu pas mati jadi sebelum mati itu 22 menit sebelumnya sudah mati teman-teman jadi terlanjur ngoceh ternyata sudah mati kita lanjut lagi ke waduk kedung bendonya nah buat teman-teman semua yang dulunya lewat jalur tengah hutan ini yang jalannya hancur lebur sekarang sudah bagus semua seperti ini teman-teman jadi buat teman-teman semua yang pengen mancing ke waduk kedung bendok sekarang jalannya sudah nyaman sekali ini walaupun pulang malam pasti bisa ngebut ini tapi harus berhati-hati soalnya banyak sekali tikungan nah ini jalannya corcoran seperti jalan tol ini teman-teman liuk-liuk kayak ula ini nah ini belak kiri juga ada kampungnya teman-teman sebenarnya itu desa gunung sari itu dusun-dusunnya terpencil-pencil di tengah-tengah hutan seperti ini tapi nanti saya kalau ngevlog desa gunung sari nya ya di jalan-jalan utamanya saja teman-teman tidak masuk ke daerah pelosok-pelosoknya nanti kalau di semuanya dimasukin durasinya kepanjangan nanti soalnya jalannya itu tidak semuanya bagus yang ke arah pelosok-pelosoknya itu nah ini hutannya sebelah kanan gundul ini kayak gundul-gundul pacel ini sudah lama sekali teman-teman ini gundulnya kayaknya ada empat tahun yang lalu lebih kayaknya itu saya pas mancing itu menangin itu saya waktu itu ada pembalakan liar kayaknya soalnya itu waktu itu ada operasi juga ada primob-brimob dua trek ya nah ini belak kiri juga ada dusunnya teman-teman sebenarnya ini pengen saya vlog tapi jalannya seperti ini nanti durasinya kepanjangan lokasi sasaran TMD oh desa gunung sari kayaknya dibuat latihan amat kayaknya teman-teman wah ini pasti silau sekali ya teman-teman di kamera jadi maafkan saya kalau silau banget soalnya ini mengarah ke timur semu-semu ke utara soalnya di penghujung kemarau seperti ini mataharinya lewatnya itu enggak dari sebelah timur banget teman-teman agak menceng ke arah utara nah ini ada pertigaan atau perempatan saya mau belok kanan teman-teman ke arah waduk kedung gundonya belok kiri ke arah jantung ibu kotanya desa gunung sari nanti saya vlog sendiri untuk jalur perdesaan desa gunung sari ya teman-teman buat teman-teman yang penasaran nanti ditunggu videonya yang selanjutnya ini khusus untuk jalur ke wisata waduk kedung bendo nah itu waduk kedung gunduk waduk kedung gundonya sudah kelihatan teman-teman menghadap matahari soalnya ini enggak kelihatan sampai ulap nih mata saya sampai hampir-hampir ternyata airnya itu digerojokannya kelihatan pengalir dulu itu 7 bulan lalu saya waktu nge-vlog kesini wah masih enggak ada airnya wah itu ternyata ditutup teman-teman jalannya nah ini waduk kedung gunduk luas irigasi 13.41 hektare kita balik lagi lewat jalan yang ini teman-teman jadi waduk kedung gundo itu dibuat irigasi untuk daerah camatan kaserman teman-teman nah ini jalurnya lewat bawah ya teman-teman tidak lewat gundungannya waduk kedung gundo itu peninggalan zaman Belanda teman-teman itu waduk pertama yang berada di kabupaten ngawi sangat tua sekali ini umurnya jadi seperti ini teman-teman dari bawah gundungan waduk kedung gundo itu airnya sampai penuh loh itu berarti ini di bawah air kita jadi waduk kedung gundo itu waduk pertama yang berada di kabupaten ngawi peninggalan zaman Belanda dan waduk yang paling kecil di kabupaten ngawi yang paling besar itu waduk pondok teman-teman kedua waduk sangiran ketiga waduk ini gundo seperti ini teman-teman ini pintu airnya ini bolongannya kecil segede tong itu cuma tapi pas lagi nggak dibuka ini teman-teman ulap sekali ini mata saya nanti balik lagi ini cari suasana yang dari arah timur teman-teman nanti balik lagi pasti suasananya sejuk nanti nggak silau seperti ini nah ini kanan kiri jagung ya teman-teman ini boleh belok kiri apa enggak ya ini apakah juga ditutup nah ini kalau airnya penuh sendiri berkurang sendiri lewat sini teman-teman itu ada yang mancing saya udah lama sekali nggak mancing nanti saya itu mau menelusuri jalur pedesaan desa gunung sari lewat memutarin waduk bedeng bendo ini teman-teman buat teman-teman yang penasaran nanti bisa lihat videonya yang selanjutnya jadi seperti ini ya teman-teman ini kalau airnya penuh itu berkurang lewat sini teman-teman ampernya lewat sini seperti ini ya ngeplorotan mau enak kita ya belum motel aja buat teman-teman yang pengen main kesini desa gunung sari waduk gedeng bendo nya samatan kasraman kita balik lagi teman-teman nanti saya itu dari arah sana teman-teman dari arah depan nanti waktu melihat suasana desa gunung sari nanti tembusnya juga sampai sini lagi wah ini ekstrim sekali ini jalannya ini dulunya hutan jahati teman-teman ini gondol karena ada pencurian waktu itu jatisak debok-debok itu habis nah ini ke arah barat ya teman-teman jadi di kamera pasti kelihatan sejuk sekali ternyata sekarang ditutup saya mau jalan kaki jadi bentar 6K ditutup Bapak tiba tiba sekarang ditutup teman-teman ya ya mungkin kalau sore itu banyak yang sangkruk disini anak-anak muda itu membahayakan mungkin kalau Senggolan Terus gelempangan ke kiri Kan itu jurang Jadi seperti ini ya teman-teman Suasananya waduk kedung bendo Desa Gunung Sari Kecamatan Kaserman Kabupaten Ngawi Airnya sangat full tank Ini soalnya masih sering turun hujan Teman-teman Ini kemarau nya belum kemarau banget Jagongnya kita wijo-wijo Buat teman-teman yang pengen berwisata ke sini Ini kalau Waktu sore hari Sangat enak sekali teman-teman ini Tidak begitu panas Kalau pengen mancing ya bisa ke sini Ini ikannya bermacam-macam teman-teman Segala jenis ikan ada ini Kan iu gak ada tapi Matin ada ini teman-teman Inilah Tawai seperti itu Tapi ini kalau musim kemarau Airnya habis teman-teman Kadang itu habis Sampai dijaringin Seperti itu Makanya Kalau musim Penuh seperti ini airnya ini Ikannya nganyarin ini Maksudnya Ya tidak sebanyak Kalau sama Seperti waduk pondok ya teman-teman Soalnya ini waduk Dung-dung ini Kalau musim kemarau Airnya juga hampir habis Terus banyak yang Jaring-jaring seperti itu Makanya Pasti Ikannya nganyarin Maksudnya Yang indukan yang belum Kena Pancing jaring itu Beranak dulu Baru Banyak lagi Ngerdo Meneh Kalau Kalau tidak Ditaburin benih lagi Kalau musim Penghujan seperti ini Wah jauh sekali Ternyata saya ini Jalan tadi Ini di atas-atas gunung Ya teman-teman Tidak gunung Tapi perbukitan Ini Perbukitan ini Panjang sekali Ini dari Salatiga Kalau tidak Boyolali Sampai Mojokerto sana Perbukitan panjang Nah ini ada Tower apa ini Ini ada Kayaknya ini Orang nanam ikan Kalau tidak Kalau tidak Itu ya Buat saringan Sampah Kalau tidak Buat Ke pintu airnya Ini Tapi kayaknya Ya buat saringan Sampah Teman-teman Soalnya di waduk-waduk Itu ada Kayak gininya Tong-tongnya Kayak gini Di dekat pintu airnya Mungkin buat Menyaring sampah Biar tidak masuk Ke Alatnya Yang buat Saluran irigasinya Wah ini ada Tangganya juga Ternyata Ini saya Tidak turun ya Teman-teman Ini pasti Menggeh-menggeh Saya nanti naiknya Tadi kita lewat Situ Lewat bawah Jadi Seperti ini Teman-teman Rumahnya itu Sangat terpencil-pencil Balik lagi Wah ini sangat Silo sekali Teman-teman Ke arah depan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati di bawah ini aspalnya juga baru ya mau menggah-menggah melakukan ini ini saya elemen guys ini melakukan ini saya ingin mengerti lebih panas saya sirai yang sebelah sana itu masih masih berkabut loh itu depan itu bawah matahari masih kelihatan putih padahal ini sudah jam 7 pagi loh ini teman-teman tapi masih berkabut saya pakai aplikasi jenis kamera jenis kamera-nya terus saya konekin di hp Hai bijinya oh hai 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 seperti ini teman-teman suasananya di waduk kedung bundok kecamatan kaserman ngawi desanya desa gunung sari sangat indah hasri ya teman-teman ini suasananya oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe saya ucapkan juga banyak terima kasih dan buat teman-teman semua yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini jangan lupa di like comment dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh